Menjaga Standar Moral dan Kebenaran Tuhan Kejadian 19, Ayat 31 dan 32 Kata kakaknya kepada adiknya, Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah, kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Kedua putri Lot salah karena melakukan dosa berzinah dengan ayahnya, dan Lot salah karena mabuk. Rupanya, pergaulan akrab gadis-gadis itu dengan orang fasik di Sodom yang dibiarkan oleh ayahnya telah menyebabkan mereka menerima standar moral yang sangat rendah. Karena Lot membiarkan orang fasik itu, ia kehilangan keluarganya, dan keturunannya menjadi orang kafir. Lot tetap merupakan contoh dari seorang ayah beriman yang imannya dan penyerahannya adalah cukup untuk menyelamatkan dirinya sendiri, namun tidak cukup untuk menyelamatkan keluarganya. Dia sadar, terlambat, bahwa jalan iman yang sejati ialah mengajar keluarganya menjauhi diri dan tidak mengasihi dunia. 2 kontus 6 ayat 14 dan 17 Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Sebab itu, keduallah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Tuhan ingin kita memisahkan diri dengan orang-orang yang tidak percaya, agar nilai-nilai dan standar kebenaran Tuhan tidak dikompromikan. Mari pastikan agar diri kita menjaga standar moral dan kebenaran Tuhan tetap tinggi. Semoga Tuhan Yesus memberkati.